Intro Oke sebelum kita mulai Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Assalamualaikum sahabat dapur bunda kes ya Hari ini bunda ingin membuat peluang usaha Yaitu es sarang burung Nah ini sangat simple Mudah langsung dipraktekan Untuk itu mari kita lihat apa saja yang bunda perlukan ya Disini bunda menggunakan gula pasir Nanti ukurannya bisa bunda sendok ya Kemudian pewarna itu bunda menggunakan tiga Yaitu hijau, kuning, biru Kemudian nutrijel Nutrijel ini nanti bunda Bunda-bunda di rumah bisa rasa yang bunda suka ya Ini bunda menggunakan satu setengah nutrijel Ini tinggal separuh Dan ini masih satu Nanti bunda bikinnya tiga ya Kemudian buah stroberi Seperti biasa bunda sirupnya lebih suka untuk membuat sendiri Nah bagaimana cara membuatnya Langsung ya Disini kita akan membuat dulu nutrijelnya Pertama bunda akan campurkan dulu Separuh Ini nutrijelnya tinggal separuh Ini yang separuh nutrijel Bunda tuangkan dulu Bunda membuatnya agak padat ya Jadi nanti biar mudah untuk diserut Ini aturannya harusnya dua gelas Ini bunda menggunakan satu setengah aja Nah seperti ini ya bunda Satu setengah Nah oke Sekarang kita aduk-aduk Kita aduk dulu Baru kemudian kita tambahkan gula ya bunda Ini dari setiap warnanya Bunda cuma menambahkan Dua sendok gula Seperti ini ya bunda Oke kita tunggu Nah Kita akan menambahkan warna kuning bunda Nanti biar cantik ya Jadi warnanya kuning, hijau, biru Sirupnya kita berwarna merah Oke seperti ini ya bunda Nah ini kita buat semua Sampai kita membuat tiga macam Nah ini sambil menunggu Bunda akan memotong-motong stroberinya bunda Nah seperti ini ya bunda Bunda potong tipis-tipis Di video bunda sebelumnya Bunda juga pernah membuat sirup stroberi Jadi sebenarnya ini bukan pertama kali ya Bunda pernah membuat es susu stroberi Nah ini bunda itu lebih suka Kalau sirup-sirup seperti itu Bunda lebih suka Kalau buahnya itu langsung ya bunda Rasanya itu lebih enak Dan asli ya bunda Nah seperti ini Nanti warna merahnya itu Itu juga asli dari stroberinya ini bunda Jadi enak sekali Oke jangan lupa kita sambil aduk ya Tadi nutrisinya ya bunda Kita tunggu sampai mendidih Sambil menunggu bunda akan siapkan dulu Pepaknya ya Nanti buat wadah stroberi Apa wadah nutrijelnya Oke bunda Setelah mendidih seperti ini Bisa kita matikan Kemudian kita tuang ya bunda Di tempat yang sudah disediakan Nah nanti kita tunggu Setelah 3 menit Baru kita masukkan Ini apa namanya Fruit acidnya Biar ada rasa Kecut-kecut segernya ya bunda Oke sekarang untuk yang kedua Langsung di tempat ini juga Tidak apa-apa ya bunda Ini bunda akan membuat yang warna hijau terlebih dahulu Seperti tadi bunda membutuhkan Satu setengah gelas aja airnya Nah ini sekarang Oke bunda ini sekarang yang warna hijau Sama ya bunda Disini bunda akan tambahkan Dua sendok Ini mungkin kalau sendok biasa Ukurannya berarti tiga sendok ya bunda Ini karena sendoknya bunda besar Bunda menggunakan dua sendok Nah ini adalah tiga warna yang sudah bunda buat ya Kuning Hijau Dan biru Karena nanti sirupnya akan berwarna merah Nah sekarang kita akan membuat sirup Oke Bagaimana cara membuatnya Oke Sekarang kita membuat sirupnya ya bunda Ini tadi Stroberi yang sudah kita potong-potong Kita masukkan Kita aduk Sampai nanti dia Keluar airnya ya bunda Oke Setelah seperti ini bunda Masukkan gulanya Ini bunda menggunakan Seperti 4 kilo ya bunda Jadi nanti stroberinya akan Lumer Kalian dengan gulanya Seperti ini ya bunda Tuh warnanya cantik kan Warnanya sudah merah Cantik sekali Nah Seperti ini ya bunda Ini akan nanti jadi sirup kental Oke bunda Setelah meletup-letup seperti ini Berarti sirupnya sudah Siap untuk digunakan ya Sekarang kita matikan Nah Kita tunggu Sampai Jellynya nanti sudah membeku ya Sudah mengeras Oke Oke bunda Tadi setelah Jellynya sudah jadi Ini sekarang Bunda akan parut ya Bunda akan serut Nah ini bunda menggunakan sarung plastik Seperti ini ya bunda Ini bunda akan bagi dua dulu Biar tidak terlalu Susah nanti megangnya Nah seperti ini ya bunda Nah sekarang bunda akan serut Memanjang ya bunda Seperti ini ya bunda Nanti kita parut semua Kemudian kita sendiri-sendirikan Antara yang warna Hijau Warna kuning Dan juga warna biru Oke bunda Sekarang ini bunda akan Mulai Menyajikan ya Ini tadi gula yang kita buat Dari Slice Strawberry Enak sekali ini Oke Ini Gulanya Kemudian bunda akan Kasih dulu Es batunya Kemudian ini puding yang hijau Sudah Sudah kasih Es batu lagi ya Kemudian Bunda kasih Puding yang kuning Oke Habis ini bunda akan Kasih lagi Es batu ya Dan yang terakhir Bunda akan kasih Pudingnya yang Biru Es sarang burung Alah dapur bunda kesia Siap untuk dijual Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan tetap semangat berbagi